Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch to the Read Halo Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi Yaitu adalah skrip dari game King Legacy Nah, jadi buat teman-teman yang mau skripnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description Karena mudah cukup di klik aja Nanti bakal diarahin kalemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah, nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih tampilannya bakalan kayak gini Nah, ini buat teman-teman yang kebingungan Waktu gate keynya gimana Di sini kan gak ada tulisan untuk gate key Gak ada linknya Nah, untuk teman-teman yang butuh linknya Itu di bawah skripnya Jadi waktu kalian copy skrip Itu link keynya bakal otomatis ke copy juga Jadi kalian bisa perhatiin di situ Nanti bakalan ada linknya Nah, kalian gate keynya lewat sana Nanti pas udah dapet keynya Terus tinggal langsung aja kalian paste di sini Pastinya ini tiap user beda-beda Jadi tinggal kalian paste Terus kalian cek gini Caranya kayak gitu Karena di sini itu gak ada untuk gate keynya Nah, di sini juga kalian bisa perhatiin Kalau misalnya otomatis bakal jalan Kalau misalnya kalian yang udah setting sebelumnya Ini karena keudaran sebelumnya Dan di sini gak tau kenapa Teman-teman ya Kalau misalnya kalian pake modenya Yang pake quest itu di tempatnya delta itu Atau semua APK gak tau teman-teman Di mobile itu bakalan work atau enggak Kalian bisa coba mungkin buat teman-teman yang pake Fluxus atau mungkin pake RC Atau mungkin Hydro teman-teman ya Itu kalian bisa coba di cek aja teman-teman ya Atau di test untuk skripnya Itu bakalan nyangkut atau enggak Di yang auto questnya teman-teman ya Waktu ngambil questnya Kayak gitu teman-teman ya Nah, di sini aku bakal coba pake no quest dulu aja Di sini jangan lupa kalian pilih untuk modenya nih Ada yang quest, no quest, boss, dan lain sebagainya Ini aku pake no quest dulu Karena di bagian questnya itu nyangkut Nanti aku bakal tunjukin di akhir-akhir video teman-teman ya Nah, di bagian weaponnya aku pilih sword Karena aku pengguna sword Kalau udah aktifin yang ininya teman-teman ya Haki-nya Kalau udah tinggal langsung start Yang farm gini teman-teman ya Nah, kalau misalnya kalian ngefarmnya itu normal Kayak gini teman-teman ya Kayak gini ya Gak ada yang perlu kalian Pake questnya Itu bakalan lancar-lancar aja nih Kalian bisa perhatiin teman-teman ya Dia bakalan work itu tuh ya Gak ada nyangkut apa-apa Tapi kalau misalnya kalian nanti di setting tuh ya Kayak misalnya mau ambil questnya Itu malah nyangkut gitu tuh ya Dan kalau di mobile banyak yang komen Katanya banyak yang gak bisa untuk scriptnya Itu kalian bisa pake punyanya hyper tuh ya Punya hyper sama x7 Itu harusnya bisa kalian pake gak ada kendala tuh ya Nah, ini juga kalian bisa auto skill Kalian bisa tambahin pake yang z sama yang x ini Kalian bisa on-in gini ya Nanti bakalan nge-skill Dan kalau misalnya kalian liat Ini distance-nya itu kayak deket banget tuh ya Bahkan ini bisa kena hit sama Sama si NPC-nya tuh ya Ini kurang rekomen gimana Nah, gak gitu bagus maksudnya tuh ya Tapi kalau misalnya kalian banyak banget Soalnya yang komen untuk script King Legacy yang baru tuh ya Jadi aku makanya tetep share aja Yang punya hoho ini Walaupun untuk di bagian questnya Ada yang nyangkut di beberapa APK Tapi kalau di PC selancar banget tuh ya 100% lancar Jadi untuk distance-nya pun dia jauh Gak deket kayak gini Jadi ada jaraknya gitu tuh ya Terus juga bagian questnya juga gak nyangkut tuh ya Nah, ini kalian mungkin udah cukup jelas Lihat nih tuh ya Kalau misalnya di bagian auto farmnya Yang no questnya bakal jadi kayak gini Jadi distance-nya tuh terlalu deket Jadi sampai-sampai dia kena hit Sama si NPC-nya tuh ya Kalian bisa liat ya Tapi kalau dipakai buat leveling Masih bisa atau gak Masih bisa-bisa aja tuh ya Kalian bisa liat tuh Masih bisa aja Cuma dia bakalan sering kalah gitu tuh ya Jadi kalau misalnya kalian yang Masih tanya atau komen tuh ya Untuk masalah script King Legacy Itu tiga-tiganya udah aku share tuh ya Ada punyanya Black Trap Tapi dia itu belum sampai level 4 ribu Terus ada punyanya X7 Udah pernah aku share juga Kalian bisa di cek di video lama Itu udah ada yang X7 Itu bisa sampai level 4 ribu Dan no key juga Terus juga satu lagi ada punyanya Hyper Kalau punyanya Hyper Dia yang paling lancar Dia juga udah bisa sampai level 4 ribu Sama kalau misalnya kalian Pakai itu paling ada key-nya aja Jadi kalau misalnya kalian mau pakai yang lainnya Yang work itu bisa yang pakai tiga tadi Itu semuanya udah aku share Dan yang belum aku share itu yang ini tuh ya Yang punyanya Hoho Jadi karena banyak yang komen Minta script yang baru Jadi aku bakal tambahin aja Punyanya Hoho ini Supaya kalian bisa coba sendiri Di tempat kalian itu work Atau sama-sama aja Kayak yang punya aku kayak gini Nah mungkin kurang lebih Udah kelihatan cukup lama Untuk autofarmnya Disini bakal aku coba ubah modenya Ke mode quest kayak gini Terus tinggal langsung di klik Nah di bagian questnya Kalian bisa lihat ya Waktu ngambil quest Mungkin ini gak 1-2 kali aja Ini juga udah sering terjadi kayak gini Di beberapa APK Terutama ini aku lagi pakai Punyanya Delta gini Punyanya terus pas di run Dia itu questnya gak mau muncul Disini punyanya tuh Ini gak tau delay atau gimana Aku gak ngerti punyanya Tapi yang pasti kalau kalian Pakainya di Delta Bakalan nyangkut waktu ambil questnya Terus bakal ngebak kayak gini Kan bisa perhatikan kayak gini ya Tapi kalau misalnya kalian yang mau coba Silahkan aja Siapa tau di APK kalian itu Work-work aja Tinggal langsung diaktifin aja punyanya Pakai yang mode quest Tapi kalau misalnya ternyata gak bisa Dipunya kalian Bisa pakai yang no quest Atau bisa pakai script lainnya Yang tadi udah aku Sebutin 3 lainnya punyanya Ini kalau kalian mau coba-coba untuk lainnya Silahkan aja Ini di bagian bawah juga ada fitur-fitur lainnya Kalian bisa perhatikan disini ya Cukup lengkap juga Ada auto seeking Ghost ship dan lain sebagainya Hydra seeking Kalian bisa coba aja Nah bagian kanannya juga ada target Untuk boss farm Kayak gini kalian bisa pilih-pilih Bagian sini temennya ya Tinggal sesuaiin aja Nah ini juga Kalau misalnya kalian mau coba Ubah-ubah untuk Apa namanya weaponnya Silahkan aja bisa di test Di bagian sini ada untuk Ningcutting start Terus di sini ada untuk teleport Nah ini sama shop juga temennya Kayak gini Ini udah lengkap temennya Menunya juga bisa di klik semuanya Bring all fit juga bisa dipaket temennya Ini bring all fitnya Kalian bisa cek aja Di unit temennya Di skies gaming Itu aku udah coba Dapet fit banyak banget temennya Dan itu juga udah beberapa kali Aku tes dan work banget Jadi kalau misalnya pas lagi Gak ada fit ya pastinya Gak keambil temennya Di sini ada webhook Ada grafik yang buat Supaya lebih ringan Gini temennya FPS boost Kayak gitu Sama di sini ada widescreen Kalau lagi mau AFK lama temennya Dan di sini ada informasi Pembuatnya Sama ini server Hoho nya Kayak gitu temennya Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Temennya untuk video kali ini Terima kasih banget Buat temennya yang udah nonton videonya Buat temennya yang suka sama videonya Bisa di like Dan buat temennya yang gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat temennya yang masih kebingungan Atau mau tanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi Buat discordnya Dan buat temennya yang belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan aktif lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan Upload terbaru dari channel Skiz Droid Thank you See you next time Bye bye